Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Permana Abden 1 dari kelas 9A Disini saya akan membahas Mengenai soal ulangan harian Ilmu pengetahuan alam tentang Gaya Lorenz Berikut ini adalah soal yang akan dibahas Sebuah kawat penghantar Memiliki panjang 12 meter Tegak lurus Berada dalam sebuah medan wanet Sebesar 90 Tesla Jika kuat arus listrik yang mengalir Pada kawat sebesar 0,02 mA Berapa besar gaya Lorenz Berikut pembahasan jawaban Mengenai soal di atas Disini diketahui Diketahui medan wanet 0,02 mA 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 Yang ditanya F atau gaya Lorenz Rumus gaya Lorenz Yaitu Medan magnet Dikali kuat arus listrik Dikali panjang awat berhampus Medan magnetnya Yaitu 90 Tesla Dikalikan kuat arus listrik 0,02 mA 0,02 mA 0,02 mA Dikali panjang kawat berharus 12 mA Kita menghitung 90 x 12 12 Yesus 14 Dikali panjang kawat berharus 12 mA Dikali panjang kawat berharus 1100 Dibatkan 1080 Dikali panjang kawat berharus 0,02 mA 0,02 mA Pertuk berharus 12 mA 0,03 mA Jadi Sama dengan 0,216 newton. Jadi, gaya Lorenz yang timbul sebesar 0,0216 newton. Berikut penjelasan singkat dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.